Intro Insya Allah di kegiatan International Conference nantinya yang akan diselenggarakan oleh AMKOP dan SEAM kami juga mengundang para student yang ada di luar, di seluruh dunia bahkan untuk nanti bisa gabung di acara ini, di International Conference ini yang khusus tanggal 4, jadi nanti tanggal 4-nya itu nanti para student bisa discuss, bisa sharing terhadap perkembangan-perkembangan sains yang menjadi topik pada International Conference pada kegiatan tanggal 4 nanti. Demikian, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan bagus. Pelaksanaan International Colloquium on Environmental Education memberikan satu sesi khusus kepada mahasiswa yang kita sebut dengan Young Scholars Panel Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keburuan UIN Alauddin berpartisipasi sebagai bahagian dari panel tersebut begitu pula tulis cendikia dari Pengurus Nasional Masika Ijmi dan juga kawan-kawan mahasiswa yang menerima hibah program kreativitas mahasiswa dari STI AMKOP Kesemuanya ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa kita untuk mulai mempresentasikan hasil karya yang mereka miliki yang kedua adalah jikalau mahasiswa memiliki keinginan untuk studi lanjut S2 maka mereka sudah punya track record, punya jejak rekam dalam sebuah conference dan ini bisa menjadi daya dukung untuk mengaplikasikan formulir kebiasiswa yang dituju Terima kasih, kita tunggu kehadiran Anda semua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keburuan dan Panitia menyiapkan secara khusus sesi panel untuk mahasiswa yang ikut dalam lomba ini maka daripada itu mahasiswa dan mahasiswi UIN Alauddin Makassar khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keburuan menyiapkan tulisannya sebaik mungkin Di perlombaan kali ini mahasiswa dan mahasiswi dapat bisa mendapat kenalan baru pengalaman baru yang jelasnya semua serba baru maka daripada itu pada saat ini bukan hanya daya saing yang mau ditingkatkan tapi khususnya untuk mahasiswa daya saing adalah nomor dua dan nomor pertama adalah daya sandi Jadi kami sangat berharap kepada seluruh mahasiswa yang telah menerima bantuan berupa Hibat dari program kreditas mahasiswa yang dilaksanakan oleh Kementerian Teknik Timur Maring agar bisa mempublish hasil kegiatan tersebut melalui kegiatan seminar conference internasional ini yang akan misalnya dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020 Dan teruntuk mahasiswa kegiatan international conference ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat Bagi teman-teman semua Karena teman-teman dapat mengembangkan potensi diri teman-teman Dan juga dapat mengembangkan relasi teman-teman Untuk itu kami sangat menghimbau untuk para mahasiswa Untuk terjun langsung pada kegiatan international conference ini Terima kasih Terima kasih